Pada tahun 1830, salah seorang Raja Surakarta ditangkap oleh Belanda di Pantai Laut Selatan, Parang Tritis, dan selanjutnya diasingkan jauh ke timur Indonesia, tepatnya di Pulau Ambon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang Raja Surakarta yang gugur di Ambon. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya. Buat dorang yang belum subscribe, agar Kato bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Sri Susuhan Paku Buwono 6 atau dalam bahasa Jawa disebut sampeen dalam Ingkang Sinuhun. Kanjeng Susuhan Paku Buwono 6 adalah Raja Kasunanan Surakarta yang memerintah antara tahun 1823 sampai tahun 1830. Ia dijuluki pula dengan nama Sinuhun Bangun Tapa karena kegemarannya melakukan tapa berata. Sunan Paku Buwono 6 telah ditetapkan pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden RI nomor 294 tahun 1964, tepatnya pada tanggal 17 November. Paku Buwono 6 adalah pendukung perjuangan Pangeran Diponogoro yang memberontak terhadap Kesultanan Yogyakarta dan pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1825. Namun, sebagai seorang raja yang terikat perjanjian dengan Belanda, Paku Buwono 6 berusaha menutupi persekutuannya itu. Penulis naskah-naskah babat waktu itu sering menutupi pertemuan rahasia Paku Buwono dengan Pangeran Diponogoro menggunakan bahasa simbolis. Misalnya Paku Buwono dikisahkan pergi bertapak ke Gunung Merbabu atau bertapak di hutan Krendawahana. Padahal sebenarnya ia pergi menemui Pangeran Diponogoro secara diam-diam. Pangeran Diponogoro juga pernah menyusup ke dalam kraton Surakarta untuk berunding dengan Paku Buwono 6 seputar sikap Mangku Negara dan Madura. Ketika Belanda tiba, mereka pura-pura bertikai dan saling menyerang. Konon, kereta Pangeran Diponogoro tertinggal dan segera ditanam di dalam kraton oleh Paku Buwono 6. Dalam perang melawan Pangeran Diponogoro, Paku Buwono menjalankan aksi ganda. Di samping memberikan bantuan dan dukungan, ia mengirim pasukan untuk berpura-pura membantu Belanda. Pujangga besar Rangga Warsita mengaku semasa muda dirinya pernah ikut serta dalam pasukan Saniwara tersebut. Belanda akhirnya berhasil menangkap Pangeran Diponogoro pada tanggal 28 Maret di tahun 1830. Sasaran berikutnya ialah Paku Buwono 6. Kecurigaan Belanda dilatar belakangi oleh penolakan Paku Buwono atas penyerangan beberapa wilayah Surakarta kepada Belanda. Belanda berusaha mencari bukti untuk menangkap Paku Buwono. Jurutulis kraton yang bernama Mas Pajangsuara, yaitu ayah dari Rangga Warsita, ditangkap untuk dimintai keterangan. Sebagai anggota keluarga Yasa Dipura yang anti-Belanda, Pajangsuara menolak membocorkan hubungan rahasia antara Paku Buwono dengan Pangeran Diponogoro. Ia akhirnya meninggal setelah disiksa secara kejam. Konon jenajahnya ditemukan penduduk di sekitar luar batang. Belanda tetap saja menangkap Paku Buwono dan membuangnya ke Ambon pada tanggal 8 Juni di tahun 1830. Dengan alasan bahwa Mas Pajangsuara sudah membocorkan semuanya dan kini ia hidup nyaman di Batavia. Fitnah yang dilancarkan pihak Belanda ini kelak berakibat buruk pada hubungan antara putra Paku Buwono N6, yaitu Paku Buwono IX, dengan putra Mas Pajangsuara, yaitu Rangga Warsita. Paku Buwono IX sendiri masih berada dalam kandungan ketika Paku Buwono N6 berangkat ke Ambon. Tahta Surakarta kemudian jatuh kepada Paman Paku Buwono VI yang bergelar Paku Buwono VII. Akhirnya Paku Buwono VI meninggal dunia di Ambon pada tanggal 2 Juni di tahun 1849. Makam beliau berlokasi di wilayah Urmesing, jaraknya kira-kira 1 km dari pusat kota Ambon. Makam tersebut terletak di Jalan Revolusi. Menurut laporan resmi Belanda, ia meninggal karena kecelakaan saat berpesiar di laut. Pada tahun 1957, jasad Paku Buwono VI dipindahkan dari Ambon ke Astana Imogiri, yaitu kompleks pemakaman keluarga raja keturunan Mataram. Pada saat makamnya digali, ditemukan bukti bahwa tengkorak Paku Buwono VI berlubang di bagian dahi. Menurut analisis jenderal, Jati Kusumo, yaitu salah satu putra Paku Buwono X, bahwa lubang tersebut seukuran peluru senapan bakir. Ditinjau dari letak lubang, Paku Buwono VI jelas tidak wafat karena penuh diri. Apalagi kecelakaan saat berpesiar, raja Surakarta yang anti penjajahan ini, diperkirakan wafat dibunuh dengan cara ditembak pada bagian dahi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!